oke teman-teman ini kita lagi mencoba sebuah aplikasi aplikasi android atau hp untuk efek mic jadi kita bisa download di playstore aplikasi efek mic seperti itu jadi jika kita sudah dapat kita gunakan sambungan-sambungan headset kita gunakan sambungan headset seperti ini sekarang kita akan coba karena mixer ini tidak memiliki efek digital cuma seperti efek manual jadi kita coba menggunakan efek aplikasi oke sekarang kita coba ini adalah jalur mic yang warna biru disini kita butuh lubang sen dan retun kita coba ini level ini equalizer mungkin ini bass mid dan treble height terus ini adalah efek-efeknya bisa kita coba nanti sendiri di rumah seperti apa suaranya kompresor terus reaper sekarang kita coba oke itu posisi belum on kita coba on kan chik cik 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 lu cik lu cik lumayan Seperti efek digital pada umumnya Dan kita coba tidak menggunakan efek Cik 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 Oke itu tidak menggunakan efek Cik 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 Ini menggunakan efek Cik 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 Ini level rapper nya Cik 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 Oke selamat mencoba teman-teman Oke jadi mixer manual terasa mixer dengan efek digital Oke jadi Untuk teman-teman yang Masih bingung Proses pembuatan kabel jack ini Ini adalah dari Kabel headset Dari hp ini Kabel headset bekas juga boleh Jadi disini kita menggunakan Kabel headset Bekas Jadi untuk tutorial nya silahkan ditunggu di video selanjutnya Jadi nanti di video selanjutnya saya akan Menceritakan sedikit tentang cara membuat Kabel jack ini Jadi jangan lupa subscribe untuk menikmati video-video selanjutnya Dari saya Terima kasih Terima kasih